Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Saranesia, kali ini saya mau berbagi tips cara membedakan pohon pepaya yang jantan dengan yang betina Mungkin diantara sobat semuanya masih ada yang belum tahu ya, belum paham cara membedakannya Oke, langsung aja ya sobat semuanya Nah, disini saya punya beberapa pohon pepaya ini, murah batang Gak banyak sih, cuma ada beberapa gitu Nah, disini kebetulan ada yang betina, ada juga yang jantan guys Jadi, ini mudah banget Jadi, kebetulan banget Nah, untuk yang betina, nah guys seperti ini Yang betina ini biasanya yang berbuah ya guys ya Tentunya yang berbuah Nah, kita perhatikan batangnya seperti ini Dia punya bunga yang keluar langsung dari batangnya Ini ada tangkainya, ukurannya pendek Terus, ada bunga ukurannya lumayan besar Nah, ini bunganya calon buah ya guys Nah, sedangkan yang jantan Pohon pepaya yang jantan ini pepaya yang dia gak bisa menghasilkan buah ya guys ya Dia cuma menghasilkan bunga aja Nah, biasanya tanaman yang jantan ini sering dimanfaatkan sama ibu-ibu Khususnya ya, ibu-ibu tangga Ini digunakan buat ini, buat ditumis guys di sayur Nah, ada pun perbedaannya Ini bisa dilihat Nah, yang jantan, yang jantan ini Nah, biasanya ada yang panjang Nah, seperti ini Ini ada tangkai yang panjang Terus, bunganya juga banyak guys Jadi bunganya ada banyak Cuma, ukuran bunganya ini kecil-kecil Jadi, ukurannya kecil-kecil Gak kayak yang betina ya Kalau yang betina, bunganya ini cukup gede Ada mungkin 3-5 kalian Ukurannya dari yang jantan bunganya Nah, kalau yang betina Ini bunganya sedikit Biasanya satu tangkainya ini Cuma keluar Paling banyak sekitar 3-4 bunga Sekitar segitu Yang paling sering satu Berbeda sama yang jantan guys Yang jantan ini bunganya banyak banget Ini bunganya banyak banget Tapi bunganya ini gak menghasilkan buah guys Jadi bunganya Ujung-ujungnya nanti ini rontok ya Kalau gak diambil Buat di sayur Jadi tercuma kita nanam yang jantan Nah, yang betina Ukuran bunganya bisa kita lihat Cukup besar Dia keluar langsung dari batangnya Nah, ada pun tangkainya Tangkainya ini ukurannya cukup pendek guys Ini tangkai Kalau tangkai bunga yang betina ini cukup pendek Cuma Paling 1-2 cm inilah maksimal Jadi cukup pendek Berbeda sama yang jantan Kalau yang jantan ini Ada yang pendek Ada juga yang panjang Tapi bunganya banyak banget Kita bisa bedainya Kalau udah keluar bunga ya guys Kalau masih kecil Itu agak susah Karena Kalau dilihat batangnya Antara Papaya jantan Sama papaya betina ini Sama Jadi bentuknya sama Jadi kita sulit Buat bedainya Jadi kita gak bisa bedain Jadi kalau teman-teman Mau nanam Mau budidaya Papaya Jadi agak sulit Kalau lihat yang Apa? Kalau bedain Antara jantan dan betina Kalau masih Kecil Karena saya cuma bisa bedain Dari bunganya aja guys Kalau dari bentuk batang Ini belum bisa Oke mudah-mudahan ini bisa Bermanfaat ya guys ya Cukup Sekian aja dulu Buat teman-teman yang masih baru Baru pertama kali datang ke channel ini Dan juga teman-teman yang udah lama Tapi belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Jangan lupa tekan tombol Loncengnya ya guys ya Biar gak ketinggalan Video-video terbaru Dari cara Indonesia Insya Allah kita akan selalu update ya guys ya Kita akan selalu hadirkan Cara-cara terbaru Entah itu cara Kesehatan Kertanian Dan segala macem Oke semoga bermanfaat Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax